Nama yang paling dicintai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ahabbul Asma'il Allah, Abdullah dan Abdurrahman. Kita kadang-kadang bingung ada orang, Ustaz tolong Ustaz. Carikan nama buat anak-anak. Abdullah, aduh udah banyak Abdullah Ustaz. Ini nama yang paling dicintai Allah. Nanti gimana kalau satu kampung semuanya namanya Abdullah Ustaz. Nggak apa-apa. Yang membedakan kan nama bapaknya. Kita tahu bahwasannya sahabat Nabi ada empat. Yang namanya Abdullah. Bahkan lima sebenarnya. Tapi dikenal dalam ilmu hadis Al-Abadillah Al-Arbaq. Abdullah yang empat. Siapa yang menyebutkan? Abdullah yang empat. Nah, antum udah tadi. Jangan, jangan antum soalan. Mana yang lainnya? Abdullah yang empat dari sahabat Nabi Perawi Hadis. Fadwal. Nah. Ali bin Abi Talib. Abdullah namanya. Namanya Abdullah semua. Cuma binnya yang nak tanya. Jadi kalau jawabannya Ustaz. Abdullah pertama, Abdullah kedua, Abdullah ketiga, Abdullah keempat. Sahih. Betul. Antum dia dapat hadiah. Oh, naam. Fadwal. Abdullah bin Umar. Abdullah bin Mas'ud. Nggak masuk semua Abdullah bin Mas'ud. Antum baca apa? Saya nak lihat Antum, Masya Allah. Ada contekan di sana. Oh, baik. Kalau contek-contek di jaman. Nggak boleh contek. Mana? Abdullah bin Aziz. Itu mah raja. Raja Saudi. Raja Abdullah bin Aziz. Bin Abdul Aziz. Nama. Abdullah bin Umar. Abdullah bin Abbas. Abdullah bin. Abdullah bin. Abdullah bin. Umair. Umair. Abdullah bin Zubair. Yamin Abdullah bin Zubair. Kemudian. Abdullah bin Amr bin Az. Masya Allah. Kirim ke belakang. Masya Allah. Nggak boleh nyontek. Sekarang kan tinggal set-set-set. Nah. Maka ingat. Tuh namanya Abdullah. Nggak ada urusan. Dan nggak ada ketika namanya sama itu. Harus bayar royalti. Nggak ada. Nggak ada. Antum kok anak dulu yang namanya anak Abdullah. Kenapa antum pakai Abdullah. Nggak apa-apa semuanya Abdullah. Makanya dikatakan Al-Imam Bukhari kunyahnya Abu Abdillah. Imam Ahmad Abu Abdillah. Pengasal Imam Syafi'i juga Abu Abdillah. Mereka punya anak namanya Abdullah. Maka. Nama yang paling dicinta adalah Abdullah dan Abdul Rahman. Usahakan kita. Menggunakan nama tersebut. Terima kasih.